. Pengerasan Jalan Usaha Tani Tahun 2022 Kampung Cirauhan, Desa Jalupan Dirang selesai sesuai RAB. Global Rise TV, Lebak Banten, melaporkan, Jalan Usaha Tani atau Jalan Pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan, untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian. Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani, JUT di Kampung Cirauhan RT, 001 RW 001, Desa Jalupang Girang, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak Provinsi Banten dilaksanakan pada akhir tahun 2022 ini dengan biaya dari APBDES. yang dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan. TPK Desa Jalupang Girang, Jalan Usaha Tani ini berada di area perkebunan di Desa Jalupang Girang dengan lebar 1 meter dan panjang 395 meter, dengan anggaran sebesar Rp47.500.000, bersumber dari anggaran pendapatan belanja desa dengan masa waktu pelaksanaan 60 hari kalender. Dan pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja lokal yang cukup banyak sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Harapan Kepala Desa Jalupang Girang, AD, mengatakan, dengan dilaksanakannya pembangunan jalan usaha tani ini diharapkan proses mobilisasi alat-alat dan pertanian juga produk pertanian akan lebih lancar sehingga dapat mengurangi ongkos produksi dan ongkos angkut sehingga harga komoditi pertanian menjadi lebih baik, ucapnya dari Kabupaten Lebak Banten Jayang Suwarna dan Asit mengabarkan.